Sudah tahu bahwa pembentuannya kurang baik. Nah, barangkali itu juga maksud tujuan uji komprensif sedikit banyak menjadi semacam diagnosis ya, bahwa apa yang akan dicapai nanti seperti apa itu tergambar ketika uji komprensif. Ini kelemahan atau mengikuti ujian Bapak-Ibu manusia dibanding komputer. Kadang-kadang kita itu, wah kok kasihan. Ya, agak-agak baiklah dikasih tambahan nilai, tapi itu menjadi tidak menggambarkan. Jadi, kita usahakan se-objektif mungkin. Supaya nanti tidak di, apa ya, di, di, bahasa-bahasanya dilajarkan orang. Nah, ini enggak ada manfaatnya uji komprensif seperti apa pun lurus dengan nilai 100 misalnya. Mohon Bapak-Ibu, ini disampaikan ke seluruh Bapak-Ibu dosen yang nanti akan melaksanakan uji komprensif, bahwa dimohon betul-betul objektif ketika memberikan sekolah. Dan Bapak-Ibu, jangan dikira nanti enggak terbaca-terbaca ini dari LPTK ini seperti apa gambaran hubungan antara uji komprensif dengan UP-nya. Itu bisa diri, di mana LPTK yang kesannya memberikan nilai sangat murah, sangat mahal untuk terbaca. Jadi, mohon betul lebih disampaikan ke Bapak-Ibu yang lain. Mengenai waktu, Bapak-Ibu, untuk PPL ini, sebetulnya ada harapan dan pikiran yang sangat progresif dari para pemikir, para pemangku kepentingan juga, bahwa mestinya PPG itu lebih banyak di lapangan. Nah, kalau profesi dokter kan sekian persen, mungkin hampir 7 persen itu waktu di rumah sakit. Hampir, enggak ada atau kecil sekali di kampus untuk profesi dokter. Nah, yang profesi guru, mungkin juga demikian. Sebesar mungkin ada di sekolah. Nah, namun demikian karena berbagai pertimbangan, Bapak-Ibu, masih ada pertimbangan. Terutama untuk pembekalan, kesiapan supaya lulus, ini yang masih mau, apa ya, akhirnya memusisikan, belum seperti yang di dokteran. Kita mungkin baru 40 persen di sekolah untuk BGRAJAP ini. Yang terajap sudah 60 persen, yang terajap masih banyak di non-sekolah. Nah, SKS-nya dengan yang tahun 2020, Bapak-Ibu yang mungkin karena belum pernah mengembarakan. Tahun kemarin, SKS-nya juga 4 SKS, sama-sama 4 SKS. Tapi yang sekarang menjadi 31 hari, yang kemarin 26 hari, karena kami lakukan optimasi di sana-sini, supaya agak panjang, ada penambahan sekitar 5 hari, lumayan. Nah, kemudian, Bapak-Ibu, sesuai dengan peraturan Menteri di S&PT, untuk pembelajaran yang lapangan, itu kan 1 SKS di jadwal 170 menit. Tidak ada lagi kegiatan namanya tugas mandiri, tugas terstruktur, tidak ada lagi. Karena ada di jadwal semuanya. Kalau yang kuliahnya tetap muka, kan per SKS di jadwal 50, kemudian mandirinya, berapa mandirinya? Mandirinya 70, terus terukurnya 50. Kalau yang loka karya, dijadwalkan 100 menit, yang 70 menit terstruktur. Eh, mandiri. Maaf. Tapi untuk YPPL, seluruhnya di jadwal. Jadi, mohon, Bapak-Ibu, tidak memberikan tugas lagi di luar ini. Karena di sekolah itu guru sudah juga ada tugas mengajar, juga ada tugas di rumah, dan lain-lain. Nanti akan ada sorotan seperti kemarin, selalu berat. Bahkan ada guru yang menyampaikan stres, sakit, walaupun tidak banyak. Kita usahakan, ya, sesuai dengan anulah bebek yang sebetulnya. Jadi, tidak ada tugas terstruktur maupun mandiri. Dan Bapak-Ibu, PPL yang PPG DALJAP ini, karena di masa pandemi, ini ada yang lucu, sudah dimulai tahun kemarin. Guru Pamong itu, biasanya kan, yang punya sekolahan, yang punya kelas, mahasiswa yang datang ke situ, betul ya. Tapi yang masa pandemi ini kebalik, mahasiswanya itu yang punya kelas, guru Pamong yang mendatangi kelasnya mahasiswa. Tapi karena di hari ini, tidak terasa, ya. Sampai jumpa, lah. Makan ya. Terima kasih.